Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa bukan hanya kita ya dunia ini bisa ngakak kalau menyima peristiwa politik dan lembaga survei yang ada di Indonesia hari-hari ini gitu ya Masaksi pemenang survei nomor satu dan nomor dua ya bersatu padu ngelawan nomor tiga ya menang survei nomor satu Prabowo atau Ganjar lah ya dan nomor survei nomor dua elektabilitasnya itu bersatu kemudian lawan nomor tiga Anies Baswedan dan Jaimin badutnya ini terlalu tapi memang tugasnya lembaga survei di Indonesia ini mungkin berbeda dengan lembaga survei di berbagai negara katakanlah seperti Pew Research Center atau apa yang dari Australia itu ya mungkin tugas lembaga survei yang ada di Indonesia ini memang tugasnya itu menghibur ya orang yang baik hatilah ya mungkin juga karena dibayar itu dia menghibur gitu ya gimana tidak pemirsa kalau capres-capres ini udah nggak dipilih di rakyat ya rakyat nggak peduli apakah Prabowo lewat kampungnya atau Ganjar Pranowo lewat kampungnya dibiarin saja apa mau lari-lari mau jalan-jalan nggak ada yang peduli dan karena itu juga bisa sampai dikatakan kenapa capres-capres ini tampaknya tidak siap untuk menggelar acara yang dihadiri oleh konstituen umum bukan sekedar kader partai bisa jadi ya takut ya kalau yang terjadi pada Ganjar Pranowo kan memang seperti itu ya lalu lembaga survei inilah mengambil inisiatif dan ini hampir merata di lembaga-lembaga survei yang ada gitu ya ya masa kalah di publik kalah juga di lembaga survei nanti nggak ada semangatnya sama sekali karena itulah mungkin lembaga survei ini menghibur ya yang kalah-kalah ini akhirnya dimenangkan dalam jagad survei di Indonesia ya kita bisa ngakak dan mungkin dunia juga bisa ngakak kok begitu benar gitu ya ya nggak tahu itulah yang terjadi gitu ya ini memang hari-hari ini atau dua tiga hari ini pemirsa wacana untuk menyatukan koalisi istana ini menjadi isu yang center bahkan mengalahkan deklarasi dari Demokrat Dukung Prabowo habis sudah itu selesai bahkan di saat deklarasi itu juga wartawan itu tega banget gitu ya nanya kepada AHY gimana kalau terjadi koalisi Gerindra PDIP Prabowo Presiden Capresnya itu siapa? Ganjar Pranowo gimana coba? gitu kan pusingkan jadi AHY ini ya membuat ini ini semua sebetulnya hanyalah cermin dari betapa sebetulnya realitas itulah yang membuat takut sehingga mereka perlu menyatu padukan karena takutnya terhadap kekalahan itu bukan lembaga survei yang memenangkan mereka yang membuat mereka itu berani sehingga tetap ketika diadaan pada realitas yang ada ketakutan itu lebih dominan daripada hiburan dari lembaga survei coba ini pemirsa saya kutipkan dari LSI Deni CA yang meminta responden untuk memilih ketiga Capres itu hasilnya Prabowo itu unggul di responden NU dengan 36,25 suara dan beda tipis dengan Ganjar yang berada di 35,5% bagian yang merasa NU pilihan Capres Pak Prabowo bersaing ketat dengan Ganjar Pranowo Anis ya itu tipis hanya 17,9 apa berapa ini jadi lucu-lucu Capresnya ini jadi Anis ini kalau lomba baca Al-Quran dibanding Prabowo dan Ganjar Pranowo saya belum pernah mendengarkan bagaimana suara bacaan Al-Qurannya Prabowo atau suara bacaan Al-Qurannya Ganjar Pranowo atau selawat keduanya atau seperti apa gitu kalau Anis kan sudah biasa ya jangan terlalu ngibulnya ini loh jangan jangan seperti ini nggak baik nanti malah ditertawakan semua orang gitu ya ini pemirsa dunia dunia ini memang penuh ya karena kesedihan yang bertumpuk-tumpuk kecemasan yang bertumpuk-tumpuk itu pada akhirnya memang butuh hiburan kalau lawan zaman dahulu itu biasanya serimulatkah atau apa itu biasanya pemerannya selalu pembantu ya acting di ruang tamu satu menyelempangkan sulak atau alapel atau apa ngobrol sebelumnya kemudian jeragannya datang ya yang tahap kedua adalah stand-up komedi ya basisnya adalah narasi dan cerita sendiri gitu di hadapan banyak forum dan ini lebih keren sebetulnya dibanding dengan zaman serimulat dulu kalau saya menilainya ya yang banyak yang hadir ini adalah anak-anak milenial di stand-up komedi ini nah yang ketiga ini adalah lembaga-lebaga survei yang mencoba untuk menghibur duka dan lara dari para petarung di bilpres ini atau relawannya atau para pengusungnya ya dan tampak bahwa koalisi perubahan happy-happy saja walaupun dia ditempatkan di paling buncit ya gak masalah gitu ya tetapi kan buktinya ada kalau datang ke masyarakat disambut dengan gegap gempita kalau yang lain gimana coba ya ini yang tampaknya memang kehidupan tampaknya akan segera berubah dan sekalipun mungkin mereka bersatu ya apa artinya bahwa gerbong kosong karena suara ketua partai dengan suara konstituen itu sama ya kebayang gak kira-kira berapa suara yang bisa diperoleh oleh ganjar katakanlah suara PDIP itu solid tapi menurut saya sih gak juga karena dulu ada Dewan Kopral dan ada Dewan Kolonel dan Dewan Kolonel ini tampaknya tidak begitu bekerja dengan aktif ya hanya menunggu saja ngapain gitu kan dia mendukung Puan Maharani satunya mendukung ganjar Pranowo apakah mereka kemudian bersatu padu untuk memenangkan ganjar rasanya enggak kemudian ditambah P3 berapa kira-kira P3 di ganjar itu ya kecil amat ya mungkin pengurus struktural dari P3 ya elitnya P3 yang menjadi anggota DPR DPRD gitu kan atau menjadi ketua DPW dan lain sebagainya bahkan ketua DPW DKI Jakarta saja atau siapa itu anaknya Haji Lulung apa siapa Almarhum akhirnya juga keluar kan ya habis siapa yang diandalkan dari P3 gak ada repot kan nah inilah ketakutan-ketakutan ini tidak dicerminkan oleh lembaga survei tetapi oleh logika logika netizen yang waras sehingga memang hasilnya lembaga survei yang menyampaikan hasilnya dengan elektabilitas Ganjar dan Prabowo itu bukan hanya membuat kita itu ngakak tapi dunia juga ngakak kenapa karena badutnya itu terlalu bila itu fake walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh